Halo, peran kami dari kelompok 2, kelas C pada kesulitan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai laporan desain aplikasi Profiti. Kami terdiri dari saya sendiri, Federico Arlo, dan Mariana, Milson, dan Nadia. Perkembangan teknologi pada bidang finansial teknologi dipunuhkan untuk memberikan kemudahan untuk mengatur uangan masyarakat. Dengan adanya pengetahuan akan pengelolaan uangan, diharapkan setiap individu dapat mengelola keuangannya sendiri untuk masa depannya dan kebutuhan mereka. Dengan teknologi semakin canggih, maka diperlukan desain dari pernyanaan terlebih dahulu dalam membuat mobile aplikasi. Tujuan kami membuat desain aplikasi adalah untuk memberikan gambaran atau proses pada aplikasi pernyanaan keuangan untuk mengurangi atau menghilangkan kesalahan-kesalahan dalam pengetahuan keuangan. Dan manfaat kami dalam membuat desain aplikasi ini adalah sebagai sumber informasi mengenai pentingnya pernyanaan keuangan, yang kedua adalah sebagai solusi untuk pengelolaan keuangan pengguna setiap bulannya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi tentang laporan dari kelompok kami, yaitu pemilihan warna pada desain aplikasi kami. Warna sendiri terliru menjadi tiga bagian, yaitu warna primer, warna sekunder, dan warna test share. Teknik penggunaan warna dalam desain interface atau dalam desain aplikasi terdapat menu chromatic, complementary atau contrast, split complementary, dan threading. Pada desain aplikasi kami sendiri, kami banyak menggunakan warna primer dan warna complementary atau contrast. Hal ini berjudulnya untuk menarik pengguna agar mau menggunakan aplikasi kami. Selanjutnya, teori desain. Untuk melakukan perencanaan yang detail, maka diperlukan aplikasi yang tentunya dapat berguna secara efektif bagi pengguna. Oleh karena itu, kami berharap pengguna dapat menggunakan aplikasi ini yang berjudulnya untuk membutuhkan pekerjaan mereka. Lalu, Adobe XD. Adobe XD adalah salah satu alat bantu atau perangkat lunak gratis yang digunakan dalam melakukan mobile desain UI atau UX. Adobe XD inilah yang kami gunakan untuk melakukan desain pada aplikasi kami. Misalnya, template financial planning. Dengan melakukan penggunaan keuangan pribadi, maka setiap individu dapat mengetahui tujuan yang ingin disapai oleh mereka. Sehingga manfaatnya menggunakan sumber daya keuangan secara optimal untuk mencapai turunan tersebut. Oleh karena itu, kami membuat aplikasi ini dengan berjudul untuk memberikan pengguna agar dapat melakukan perencanaan keuangan secara optimal. Hal ini berjudul untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka nantinya di masa depan. Hal ini kami ambil dari jurnal aplikasi penggunaan keuangan pribadi berbasis Android. Selanjutnya, presentasi akan diberikan oleh teman saya. Fasioner yang kami gunakan dibuat dalam bentuk Google Form agar dapat disebar dengan mudah. Penyebarannya kami melakukan dengan menggunakan aplikasi social media. Fasioner yang kami buat terdiri dari 15 pertanyaan yang telah dijawab sebanyak 59 responden. Fasioner yang dibuat cenderung bersifat kualitatif karena pertanyaan yang kami berikan cenderung mempertanyakan kualitas dari desain aplikasi kami. Pertanyaan yang berikan juga bersifat analisis karena banyaknya pertanyaan yang berhubungan dengan kemungkinan perubahan yang ada di dalam desain aplikasi kami. Tujuan dari questionnaire yang telah dibuat adalah untuk menarik minat pengguna, mengetahui kejelasan desain, dan memperbaiki kesalahan yang mungkin ada di dalam desain tersebut. Dalam analisis questionnaire ini, masih ada fitur-fitur yang harus diperbaiki, baik itu menambahkan fitur ataupun menghilangkan fitur. Dari hasil analisis questionnaire kami, juga membuat kami harus memperbaiki desain UI-nya, seperti perubahan warna dan sebagainya. Selanjutnya, ini adalah diagram dari hasil questionnaire kami. Diagram yang pertama, dari jawaban dari pertanyaan tentang pemilihan warna pada desain, responden cenderung memilih warna hijau. Hal ini mungkin dikarenakan pemilihan warna hijau yang memberikan warna gradasi sehingga lebih menarik bagi responden. Dan, ya, kedua, dari jawaban dari pertanyaan tentang pemilihan warna pada latar belakang dashboard utama, responden cenderung memilih warna biru. Hal ini dikarenakan warna biru yang selaras dengan halaman login pengguna dibandingkan dengan warna jingga dan coklat muda. Selanjutnya, untuk pertanyaan apakah penulisan laporan atau uang yang perlu dituliskan secara detail, responden banyak menjawab, cukup dengan pengeluaran dan pemasukan. Hal ini mungkin dikarenakan hal tersebut sudah jelas dan tidak perlu dijelaskan secara detail atau secara renci. Lalu, pada ketiga ikon pembantu di bawah apakah diperlukan penjelasan agar muda dipahami, banyak responden menjawab, ya. Karena hal ini mungkin dikarenakan responden melihat ketiga ikon tersebut tidak jelas atau tidak mengetahui ikon tersebut secara renci. Berikutnya, untuk pertanyaan pada menu utama, keterangan apa yang tepat untuk menampilkan penjelasan pada menu dan submenu tersebut. Responden banyak menjawab dengan gambar dan tulisan saja. Mungkin karena dengan kedua hal ini, video tersebut sudah dapat dijelaskan secara renci. Selanjutnya, untuk pertanyaan ini merupakan menu-menu utama dalam aplikasi ProVT, kata letak aplikasi mana yang Anda pilih. Banyak responden menjawab, tampilan kedua hal ini terjadi mungkin karena responden merasa cocok dengan kata letak tersebut. Berikutnya, untuk pertanyaan apabila menu utama pada aplikasi ProVT ditambah, menu apakah yang Anda syaratkan untuk ditambah. Responden banyak menjawab, organ need atau kebutuhan mencinta. Hal ini mungkin terjadi karena banyak responden yang memerlukan menu tersebut. Selanjutnya, untuk pertanyaan ini merupakan alur pembelian periksaan dana dan saham pada aplikasi ProVT. Apakah perlu kami menambahkan alur untuk pengguna dalam menjual periksaan dana dan saham? Banyak responden menjawab, iya, sangat perlu. Bahwa ini terjadi mungkin karena responden masih baru dan juga responden belum mengetahui tentang aplikasi ProVT ini. Berikutnya, untuk pertanyaan apakah pada setiap bagian submenu perlu ditampilkan informasi transaksi sebelumnya? Banyak responden menjawab, iya, diperlukan agar lebih mudah untuk membandingkan transaksi sebelumnya dengan yang sekarang. Selanjutnya, untuk pertanyaan dari pemilihan submenu yang ada, apakah pemilihan gambar sudah sesuai dengan keterangan yang ada? Banyak responden menjawab, iya, sudah tepat hari ini terjadi karena responden melihat bahwa ikon atau gambar sudah sesuai dengan keterangan yang ada. Dan selanjutnya, untuk slide selanjutnya akan dirasak oleh roka saya juga. Berikutnya, dari pertanyaan, apabila pemilihan gambar dan keterangan belum tepat, hal apa yang perlu dirubah agar terlihat jelas dan mudah-mudahan mengerti? Pada pertanyaan ini, para responden lebih memilih tidak perlu dirubah karena sudah jelas. Pada pertanyaan berikutnya, pada submenu daily needs, apakah diperlukan tambahan fitur keterangan untuk memperjelas informasi? Dapat kita lihat dari pertanyaan ini, para responden lebih memilih, ya, karena mereka membutuhkan fitur tambahan ini untuk memperjelas informasi keuangan mereka. Berikutnya, dari pertanyaan, apakah submenu makan dan minum perlu dipisah? Dapat dilihat, para responden lebih memilih, ya, dibuat secara masing-masing submenu sendiri agar lebih mempermudah mereka dalam pengeluaran dan pemasukan keuangan mereka. Selanjutnya, pada pertanyaan, di dalam aplikasi kami terdapat fitur download yang bertujuan untuk memberikan laporan keuangan kepada user. Bagaimana cara untuk memberikan laporan keuangan tersebut? Nah, dari pertanyaan ini, para responden lebih memilih laporan keuangan dapat diakses langsung di aplikasi. Berikutnya, pada bagian informasi user, apakah diperlukan foto pengguna? Dari pertanyaan ini, para responden memilih diperlukan untuk menambah data diri pengguna. Ini hasil presentasi dari kelompok kami, sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.